Intro Nah, bagaimana sebenarnya ini Postad? Cara atau tips meredam atau merendam nafsu untuk meredam amarah Postad? Karena sekarang itu sudah banyak sekali cenggol dikit bacok. Di jalan saja kalau misalkan kita kelaksan orang sudah marah. Padahal dia yang lawan arah. Contohnya begitu bagaimana? Mohon pencerahannya Postad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, salah satu pintu masuknya setan adalah amarah. Dan amarah itu kekuatan iblis untuk menaklukkan kita. Iblis terbuat dari mana? Dari api. Manusia? Dari tanah. Nah, karena itu, karena dia dari api panas. Maka untuk meredamnya ada tetacaranya. Ada amalannya. Saya marah, saya emosi. Maka cara pertama kata Nabi, beristighfarlah. Begitu istighfar, berarti saya sadar, oh ini salah. Ternyata sudah istighfar berkali-kali, belum juga hilang. Maka kata Nabi, ubah posisimu. Ubah posisi pada saat kita di situ Postad? Kalau saya lagi marah, maka saya berduduk. Kalau saya lagi duduk. Kalau saya lagi berdiri, maka saya lagi duduk. Kalau saya berdiri, maka duduk-duduk tinggalkan tempat. Karena pada saat kita duduk begini dan tetap marah iblis di situ, dia tindis kita. Nah, maka kita tinggalkan tempat itu. Ternyata masih juga marah. Maka kita wuduk. Ambil wuduk. Ternyata sudah wuduk, masih juga marah. Maka cara berikutnya, sholat. Sholat. Sholat dua rakaat. Nah, ini kiat-kiatnya. Kiat meredam marah. Kalaupun ada kiat tambahan, maka jangan salah memilih teman curhat. Jangan salah memilih teman diskusi. Maka begitu marah, cari siapa yang bisa saya temani di diskusi ini. Nah, itu ya. Cara seperti itulah amalan-amalan untuk meredam marah. Oh, iya. Ada lagi. Cara lain. Apa itu, Pastor? Dengan berpuasa. Nah, inilah puasa Ramadan. Karena orang berpuasa itu salah satu tujuannya mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang tempatnya setan masuk. Tapi tidak berarti bahwa marah tidak boleh. Boleh. Tetapi marah pada tempatnya. Marah pada tempatnya itu adalah marah karena Allah. Marah karena Allah. Bukan membela ego. Bukan membela kepentingan saya. Tapi saya marah karena membela agama Allah.